Nah teman-teman, sekarang saya akan mencoba sebuah proyek yang di order. Sebenarnya ini di order dari Pulau Bali gitu ya. Istilahnya repeat order. Kalau sebelumnya itu buat sebuah mesin untuk pencetak karcis, buat lapas kerobokan. Tapi kali ini ternyata permintaannya adalah untuk lapas kelas 1 Surabaya gitu ya. Oke, dan saat ini saya tidak menggunakan microcontroller seperti di video sebelumnya. Saya menggunakan Panjarino atau ATmega328 atau ATmega8 untuk menyalakan sebuah printer thermal. Tapi sekarang saya akan menggunakan sebuah mini PC. Ini adalah sebuah mini PC Windows dengan layar 7 in dan resolusi Full HD. Di dalam sini sudah ada mainboardnya, sudah ada motherboardnya, sudah ada wifi antenanya, sudah ada output HDMI, dan ada USB 3 juga support, dan sudah ada Windows 10-nya. Jadi saya di komputer memprogram sebuah interface gambar gitu ya. Jadi ada dua widget, dua komponen, yaitu komponen edit text, dan juga komponen button. Jadi komponen button saya gunakan untuk meng-counter up nilai karcisnya, nilai tiketnya. Sedangkan edit textnya saya gunakan untuk menampilkan angka yang akan dicetak gitu. Jadi software saya menggunakan Delphi, Delphi Embarkadero, untuk membuat sebuah aplikasi desktopnya. Kalian bisa lihat codingnya seperti ini. Jadi untuk melihat codingnya, di Delphi sendiri dengan menekan F12 kita bisa melihat source code-nya. Kalau kita tekan F12 lagi, dia akan tampil interfacenya. Jika komponen kita klik dua kali, maka dia akan masuk ke coding komponen tersebut gitu ya. Kalau kita F12 lagi, kita kembali. Codingnya begitu simple, kalian bisa download di keterangan video. Dan sekarang saya akan mengetes alat apa yang sudah saya buat. Oke? Jadi printernya saya menggunakan printer Epson TM82 seperti ini. Ini adalah thermal printer ya. Harganya hampir 2 jutaan kalau nggak salah. Kita hubungkan dulu kabel USB. Jadi programnya sudah saya tanamkan ke PC Mini ini. Jadi saya pasang dulu kabel USB printernya. Dan bagusnya lagi PC Mini ini, dia touchscreen. Tidak perlu adanya mouse lagi. Sudah bisa pencet-pencet di layar gitu ya. Jadi dinyalakan dengan adapter 5V. Seperti ini. Oke? Dan... Nah, dia sudah nyala. Terus kita tunggu. Kita tunggu. Kita tunggu berapa menit dia bakalan booting. Di dalamnya nggak ada hard disk. Tapi dia menggunakan EMMC gitu ya. Kita bisa mengeksten memorinya dengan menambahkan memori di microSD di belakang sini. Itu ada TF card. Jadi kalian bisa menambahkan memorinya. Ini bisa jalanin Microsoft Office. Bisa nge-play YouTube. Ada internetnya. Ada Chrome-nya. Kayak komputer biasa. Cuman dia ukurannya lebih ringkas. Kalian bisa... Belum ada semenit Windows-nya sudah booting. Outputnya bisa kalian gunakan HDMI ke TV. Jadi layar lebih besar gitu ya. Dan ini adalah touchscreen. Jadi komputernya pada saat pertama dinyalakan. Dia akan otomatis langsung menyalakan software yang saya buat. Seperti ini. Oke? Tampilannya bisa kalian lihat. Ini adalah tampilan yang saya buat. Jadi ada tombol dan juga ada edit text. Terhubung ke printer. Dan sekarang saya akan coba untuk menekan cetak antrian di sini. Sudah ketekan nggak ya? Dan dia akan mencetak nomor antrian. Lapas kelas 1 Surabaya. Harusnya sih KLAS ya. Kelas gitu ya. Ini kayak salah ketik saya. Cet. Oke. Antrian nomor 2. Pencet lagi. Antrian nomor 3. Bagaimana menurut kalian? Tablet mini PC ini ringkas nggak? Menurut kalian? Atau kalian punya ide lain tentang tablet PC ini? Mau dipakai apa? Kalian bisa coba tulis di keterangan video. Siapa tahu aja nanti kita bisa buat proyek tersebut menjadi nyata. Dengan tablet mini PC touchscreen ini. Bagaimana proyek ini? Kita pencet lagi. Oke. Silahkan download source code-nya ada di keterangan video. Atau kalian juga bisa download aplikasi jadinya ada di keterangan video juga. Sekian dulu video testing project yang saya buat ini. Sederhana ya. Coba tablet mini PC. Printer. Sudah ada jadi. Ini taruh di meja. Sudah praktis dah. Nyata karci santrian ya. Oke. Sampai jumpa.